Terima kasih. Dengan kunjungan kejutan kita. Sudah pasti sepuluh. Maksudku, siapa yang tidak akan senang berkesempatan terpana pada bakat luar biasa yang dimiliki, Trixie. Yang kuat dan juga agung ini. Trixie, kita datang untuk memberi toraks dorongan dan dukungan. Suratnya memperlihatkan bahwa tanggung jawab menjadi pemimpin chanceling sedikit membebaninya. Ya, aku tahu. Pada dasarnya begitulah maksudku. Dia berhadapan dengan keinginan dan kebutuhan warganya. Merancang ulang sarang, Dread Mowulf mengacau di luar. Itu kedengarannya parah, tapi apa kau yakin yang terakhir itu sungguhan? Dread Mowulf? Tentu saja. Kata toraks itu seperti campuran beruang, tikus tanah, dan tumpukan kuku yang tajam. Tapi sekarang karena chanceling tak lagi memakan cinta, tumbuhan mulai kembali tumbuh. Tapi Mowulf terus memakan semuanya. Mowulf? Kau berusaha menakutiku, tapi itu tidak akan berhasil. Karena bukan saja aku kuat dan hebat, aku juga triksi yang tidak bisa ditakuti oleh siapapun juga. Tolong bilang toraks juga menyebut chanceling bertampang seram yang menyambut tamu itu sebenarnya baik. Tidak. Dan aku tidak baik. Starlight, kau bawa kita ke sini. Aku akan bawa kita pulang. Mantra teleportasi, ayo! Apa aku berhasil? Tidak. PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Apa maka persahabatan PONI KECILKU Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan Ketiaan Keikhlasan Setia dan tabah Berbuat baik Kurna sahaja Magis membuat sempurna PONI KECILKU PONI KECILKU Alian adalah sahabatku Terima kasih. Kenapa terus kau lakukan? Caranya kan tidak begitu. Aku tahu, tapi ini prosesku. Aku menangkap penyusup ini. Starlight, Trixie. Tidak apa, Ferix. Kau bisa lepaskan mereka. Tapi mereka menyusup ke area kita. Kalau dulu, aku pasti sudah memakan cinta mereka. Iya, karena itulah namanya dulu. Karena itu sudah lewat. Kita tidak melakukannya lagi. Iya, aku lebih suka masa dulu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami ingin mengejutkanmu. Kejutan. Iya, senang sekali bertemu denganmu. Maaf soal komita penyambutannya. Aku kira Amber sudah membantumu lebih tegas supaya kau bisa menangani semua gerombolan Chanceling yang tidak mau berubah. Oh, dia membantuku. Sungguh berguna. Aku bisa menyakinkan mereka semua untuk berubah. Kecuali satu orang itu, kakakku. Kakakmu? Iya, Ferix adalah kakak kandungku. Oh, iya. Kalian punya bentuk mata yang sama? Sungguh perbandingan yang menarikan. Kami sama sekali tidak mirip. Hentikan itu. Sarang berlubang terlihat lebih baik. Ya, bagaimana kalau aku tunjukkan bagian sarang yang tidak terlalu gaduh dan ribut di sini. Ayo. Banyak sekali perubahan sejak kau terakhir ke sini. Aku mau coba memulai kegiatan baru karena hal yang kita lakukan sebelumnya hanya berpatroli dan berburu. Ada bioskop. Dan saswing. Pesta makan siang seminggu sekali. Oh, dan siapa yang bisa mengubah bentuk dan mengatur waktu kerajinan? Hmm? Orang ini. Aku sungguh kagum, Thorax. Sarangnya, semua kegiatan. Dia melakukannya lagi. Ferix menumpahkan satu kaleng cat hitam padaku. Dia bilang warna merah ungu ku tidak mengintimidasi musuh kita. Musuh apa? Iya, aku tahu. Aku minta maaf. Aku janji akan bicara dengannya. Kau pemimpin sarang, Thorax. Kau butuh lebih dari sekedar bicara. Ya, mungkin tidak semua hal yang ada di sini menakjubkan. Aku mau tanya serius, Thorax. Ada apa dengan kakakmu? Ah, dulu Ferix adalah kepala patroli. Tapi sekarang keadaan damai, patroli tidak dibutuhkan lagi. Jadi dia berkeliling sarang dan membuat semua orang susah. Censil yang lain muak dengan itu. Dan kalau aku tidak bisa membuat dia menerima cinta dan persahabatan berubah seperti kami semuanya, semua yang kulakukan di sini akan terancam. Kami tahu seperti apa rasanya Trussing. Mungkin kami bisa bicara padanya untukmu. Kau sungguh yakin bisa membantu? Thorax, jika ada poni yang bisa membantu kakakmu, akulah orangnya. Dan dengan bantuan Starlight, mungkin butuh waktu agak lama. Tapi aku jamin kami bisa melakukannya. Thorax, kita sudah siap membuat jalur tanaman untuk menggiring pergi Mall Ru. Oh, aku harus keluar. Kalian yakin bisa menangani Ferix? Tentu saja. Ya, kami bisa tangani ini. Jadi, bagaimana kau mau melakukannya? Sarankan cara poni baik dan poni yang jahat. Kau berteriak dan menyerang dia dengan sihir. Sementara, karisma alamiku akan meyakinkan dia bahwa... Starlight? Hei, Ferix. Aku tahu saat pertama kita bertemu tidak berjalan dengan baik, kan? Kumasukkan kalian ke karung. Aku rasa itu berjalan sangat baik. Benar? Jadi, kau bukan penggemar tanaman. Mereka membahayakan keselamatan. Musuh mungkin sembunyi di sana atau memakainya sebagai senjata. Karena mereka cantik? Itu konyol. Benar, kami paham. Tapi, mungkin jangan mengekspresikan perasaanmu dengan menghancurkan mereka. Aku tidak menerima nasihat dari poni. Yang aku terima dari kalian hanya sarapan. Setidaknya aku dulu begitu. Kau tahu? Kau sangat mirip dengan kami. Meragukan. Itu benar. Kau tahu siapa Tual X Sparkle? Tidak. Ya, dia adalah poni yang paling disukai, paling rajin, dan baik di Equestria. Dia terdengar payah. Aw, kau pasti membencinya. Aku juga. Dia membuatku tidak yakin dengan tempatku di dunia yang mana membuatku bertingkah melawannya. Dan, aku dulunya seorang diktator yang mengatur desa dengan kaki besi. Benarkah? Hmm, mungkin kalian memang memahamiku. Ya, benar. Tapi kini, Trixie menjadi poni terbaik yang kedua. Dan aku tidak lagi memaksa mengendalikan para poni, dan hidup kami jauh lebih baik karenanya. Wow, jadi kalian itu pecundang. Menjauhlah dariku, atau aku akan buat kalian seperti anggur-anggur itu. Ya, operasi menjauhkan Maul Wurfs akan segera dimulai. Bagaimana dengan Feryx? Kakakmu tidaklah muda. Seburuk itukah? Tidak berjalan baik. Mau membicarakannya? Kau bisa ikut denganku ke forum perasaan. Forum apa katanya? Oh, itu sebuah tempat para chanceling untuk mengekspresikan perasaan mereka. Supaya kami semakin saling mengenal satu sama lainnya. Itu sangat membantu dalam menyatukan mereka. Terkadang aku merasa seperti chanceling biru, terkadang aku merasa seperti chanceling ungu, tapi inilah aku, chanceling hijau. Kau bisa jadi apapun yang kau mau. Jadi biru sehari, dan ungu keesokan harinya. Jadi keduanya di hari yang sama. Tapi aku akan merasa hidup dalam kebohongan. Berani sekali kau untuk membagi hal yang personal. Apa ada lagi yang punya kekhawatiran yang sama? Dulu aku begitu, tapi latihan keterampilan membuatku menjadi kreatif. Aku merasa bahagia sekarang. Semua orang suka latihan keterampilan? Iya, benar. Benar sekali. Iya, sebuah orang. Kecuali kau tahu siapa. Kau tahu siapa itu menghabiskan semua waktunya membuat tombak? Dia seram dan menakutkan. Kau tahu siapa itu yang membuatku tidak nyaman? Dia membuat kita semua tidak nyaman. Semuanya, aku mohon. Aku mengerti pairing terkadang sangat menyulitkan. Tapi itu kan tidak benar. Dia memagari lorong dengan duri. Dia mengajari chanceling muda untuk mengeram dan mendesis. Subku terlalu panas. Apa? Aku kira forum perasaan itu untuk berbagi masalah kita. Kedengarannya forum perasaan payah kalian itu untuk menghinaku di belakangku. Forum perasaan itu untuk membicarakan semua hal yang mengganggumu. Apa kau mau berbagi sesuatu, Ferrix? Sebenarnya ada. Dahulu chanceling adalah kelompok yang menakutkan. Sekarang kita terlalu banyak duduk membicarakan perasaan kita sampai kalian tidak bisa menghentikan mau wolf memakan semua tanaman cantik kalian. Dulu aku pasti sudah mengusirnya. Tapi aku rasa sekarang kita hanya bisa mencoba memancingnya pergi dan berharap kita akan aman. Nah aku tidak merasa aman di sekitar dia. Aku merasa lebih aman saat dia pergi. Aku tidak bisa melakukan itu. Kami ingin dia diusir! Ya, tapi tidak bisa di sini. Berjumpa saja. Hei, subku sudah dingin forum perasaan ini bagus untuk menyelesaikan masalah. Tidak mungkin yang bersama kita. Semuanya aku mohon. Jika kita saling menyelah, kita tidak saling menguatkan. Ya, bagaimana? Kita harus menyelesaikan saja. Dan cukup! Forum perasaan selesai! Ya, tapi bagaimana ini harus selesai? Diaranya, sir! Hah! Eh, aku... Uh, ingin memastikan sesuatu. Tapi ini berlawanan dengan semua yang ku pelajari sebagai muridnya Twilight. Oh, kalau begitu, katakanlah. Ah, kurasa Feryx tidak akan bisa berubah. Aku setuju adanya kesempatan kedua atau ketiga, tapi dia tidak tampak seperti pengganggu jahat. Dan Thorax punya tanggung jawab sebagai pemimpin, bukan hanya pada kakaknya. Kalau dia terus membela Feryx, warga lainnya mungkin akan memutuskan untuk menolak Thorax. Kurasa dia mungkin harus mengusir Feryx, tapi aku tidak mau jadi orang yang mengatakan itu pada Thorax. Aku juga, tapi seseorang harus melakukannya. Dan aku memilihmu. Thorax, ada yang ingin kamu sampaikan? Apa ini soal Feryx, bukan? M... M... Mungkin... Dengar, aku tahu dia tipe prajurit agresif, tapi saat aku kecil, semua Changlings mudah ingin seperti itu. Semua Changlings mudah kecuali aku. Anak lain suka mengejekku karena aku tidak mau berkelahi. Lihat bajak kecil itu sedang main dengan bonekanya. Menjauhlah dari adikku. Tapi Feryx tidak pernah membiarkan mereka menyakitiku. Kami hanya memuji boneka-bonekanya. Terima kasih, Feryx. Kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Berhentilah melasukkannya. Kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Hentikan itu, Feryx. Mereka benar. Kau tahu? Kau perlu kulit yang lebih keras. Ah, itu adalah cerita yang sangat manis. Sampai bagian akhirnya. Aku tahu Feryx menyayangiku dengan caranya sendiri dan masih punya kebaikan. Itulah alasanku tetap membelanya. Ngomong-ngomong, apa yang kau ingin katakan padaku? Aku? Tidak. Tapi Starlight punya sesuatu yang... Sebenarnya, Thorax. Lupakan saja. Ayo, Trixie. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Aku kira kita sepakat kau akan memberitahu Thorax bahwa dia harus mengusir kakaknya dari sini. Mungkin itu tidak perlu. Cari Feryx dan temui aku di gerbang masuk. Aku akan jelaskan semuanya. Dan bagaimana aku bisa tahu di mana Feryx berada? Aku baru saja melihat Feryx. Oh, ya itu mudah. Kita akan memakai satu masalah untuk menyelesaikan masalah lainnya. Aku mengubah jalur tanaman untuk memancing Maul Roof ke sini. Chancellor mungkin tak akan bisa menghentikannya. Tapi Feryx pasti bisa. Saat Maul Roof menyerang, dia akan menyelamatkan adiknya, menunjukkan semua sisi baiknya. Dan akhirnya Feryx akan mengizinkan cinta dan persahabatan masuk ke hidupnya dan berubah. Wow. Aku tahu kan? Ide bagus. Di mana Feryx? Dia pergi. Pergi seperti pergi ke ruang Tata. Pergi benar-benar pergi. Seorang chanceling bilang Feryx meninggalkan sarang untuk selamatnya. Lalu siapa yang akan menghentikan Red Maul Roof yang kupancing kemari? Jalur tanaman harusnya mengiring Red Maul Roof sedang menuju kemari. Sudah kubilang Itu tidak masuk akal Jalur tanaman harusnya menggiring Dead Mound Roof pergi Tapi sekarang aku sudah mengubah jalurnya mengarah ke sarang Kenapa kau lakukan itu? Kalau Faris melihatmu dalam bahaya Sisi cita dan pedulinya akan keluar dan melindungimu Tapi dia malah sendirian di luar Di antara kita dan juga monster buas itu Aku harus menyelamatkannya Aku ikut denganmu Tentu saja kau ikut Ini semua salahmu Jangan terlalu keras pada Starlight Tujuan dia itu baik Kau ikut juga Baiklah maksudku aku memang berniat untuk ikut Siapa lagi yang ikut? Baiklah Tentu kalian semua bisa tetap di sini Jangan bantu Faris dan dia tidak akan mengganggu kalian lagi Itu pilihan kalian Tapi ingatlah saat kalian tidak punya pilihan Saat kalian dipaksa mematuhi kriselis Kalian mungkin tak terhentikan Tapi kalian tidak punya kebebasan Sekarang kalian bebas Itu karena Thorax Ya kakaknya di luar sana Dan ini kesempatan kalian untuk membuktikan Kalian kuat dalam memahami cinta Sama seperti kalian memakannya Sekarang ini kesempatan kalian menunjukkan kemampuan Chansley Bukan karena terpaksa Tapi karena pilihan kalian sendiri Itu adalah sebuah pidato epik yang luar biasa Starlight Aku hanya tidak bisa percaya Tidak ada satupun yang tergerak hatinya Aku tidak bisa menyalahkan mereka Kalau dia bukan kakak aku Aku rasa aku tidak akan di sini Dan kita harus menghadapi Mollwolf sendirian Mungkin ini sudah terlambat Dan kita akan menemukan Ferex di sini sendiri ya Atau mungkin tidak Beri Apa yang kalian lakukan di sini? Aku datang untuk menyelamatkanmu Berhenti dari sini Biar aku tangani ini Kami tidak akan meninggalkanmu Aku mungkin lupa menyebutkan dalam suratku Kalau Mollwolf berkulit sangat tebal Kau bilang bisa mengaktir makhluk ini? Ya Bersama dengan semua anggota lainnya Bukan sendirian Untungnya kau tidak sendiri Sudah aku bilang Itu adalah pidato epik Tidak ada gunanya Kita kurang latihan Dan dia terlalu tangguh Dan juga kuat Sayang sekali kita tidak bisa membuatnya melawan dirinya Itu dia Torex Ingat saat kita masih kecil Dan aku memaksa memukul dirimu sendiri? Ini bukan saatnya untuk mengejekku Ferex Oh benar Tentu saja Kenapa kau memukul dirimu sendiri? Kenapa kau memukul dirimu sendiri? Kenapa kau pukul dirimu sendiri? Ya Mollwolf, kenapa kau pukul dirimu sendiri? Kenapa kau pukul dirimu sendiri? Oh, kelihatannya itu menyakitkan Kita berhasil Dia pergi Apa yang kau lakukan disini? Pergi Aku sudah muak dengan kalian semua Oh, lalu kenapa kau repot-repot melawan Mollwolf tadi? Kau bisa meninggalkannya? Aku tak bisa membiarkan dia menyerangmu Kukira kau sudah muak dengan kami dan kau tidak peduli Aku tak pernah bilang begitu Serang adalah hal yang paling kupidulikan Tapi kau tidak bertingkah seperti itu? Ya maaf Jika aku tidak senang dengan bunga cantik Dan lingkaran perasaan Itu forum perasaan Terserah Itu tidak penting Meskipun aku peduli dengan sarang Jelas aku tidak punya lagi tempat disana Sebenarnya masih Karena kami keliru Sarang mungkin jadi tempat yang lebih lembut dan ramah Tapi itu tidak berarti kita tidak perlu melindungi diri kita Begitulah Dan siapa yang paling tepat membantu kami Soal itu selain satu-satunya orang yang tak pernah berhenti melindungi kami Ya benar Itu sebenar Kalian semua ingin aku tinggal? Kecuali kalau kau masih ingin meninggalkan sarang Kenapa aku mau melakukan itu? Aku menyayangi sarang Ya Dia berhasil Dia berubah Aku selalu tahu ada cinta di dalam jiwamu Sungguh? Karena aku kira kau bilang aku tidak bisa berubah Dan kau akan memberitahu Torex untuk mengusirku Starlight Bagaimana kau bisa bilang seperti itu? Apa? Itu maksudku Tapi kau Kami beruntung kau tidak seperti itu Aku beruntung kau tidak pernah menyerah terhadapku Ya Aku pujuknya tidak begitu Jadi? Syukurlah Semuanya berakhir dengan baik Ya Mari kita bahas bagaimana kau bukan hanya memancing Molf ke sarang Tapi juga menjauhkan kakakku darinya Oh Aku sungguh minta maaf soal itu Tapi aku ingin bilang pada akhirnya Rencanaku yang buruk itu berhasil menyelesaikan semuanya Ya kan? Hei Kalian ingin dengar cerita bagaimana aku dulu membuat Torex memukul dirinya sendiri? Tentu Ya sekarang juga Baiklah Saat kami kecil Setiap Chan Links ingin jadi prajuri Kecuali Torex Dia sedikit lemah Tapi aku harus melindunginya Kecuali Torex Kecuali Torex Kecuali Torex Kecuali Torex Terima kasih Terima kasih.